Halo Bapak-bapak dan juga Tribuner semuanya yang ada di apa kabarnya Senang sekali saya Reina Skuwati bisa kembali menyapa kalian semua lagi Tentunya di Persip Update Kita apa saja yang terhari ini Sika Nah kita Masuk aja nih ke berita pertama Karena Persip Bandung berhasil meraih kemenangan pertama di Stadion Glora Bandung Lautan Api musim ini Ketika berhadapan dengan Rans Nusantara FC pada hari Sabtu 26 Agustus 2023 lalu Laga pekan ke-10 Liga 1 ini berakhir dengan skor 2-1 atas kemenangan Maung Bandung Dua gol Persip Bandung disumbangkan oleh Fred Sebutuan di menit ke-15 dan juga sang kapten Mark Locke di menit ke-63 Sementara dari sisi Rans Nusantara, gol Tavino di menit ke-68 mampu memperkecil keunggulan dan menggagalkan upaya clean sheet Maung Bandung Nah dalam konferensi pers setelah pertandingan pelatih Persip Bandung Bojan Hodak mengatakan kemenangan beruntun Udah berarti udah dua kali menang secara berturut-turut nih Hal ini akan menjadi modal baik bagi timnya Bojan Hodak yakin hal ini akan menambah kepercayaan diri para pemainnya yang sempat melawati fase-fase sulit di awal musim Namun Persip Bandung juga tidak larut dalam UFO kemenangan karena langsung mengejut latihan satu hari setelahnya Yaitu hari Minggu kemarin 27 Agustus 2023 Dalam sesi latihan tersebut Bojan Hodak memberikan program latihan recovery pada para pemain yang telah bertanding Adapun setelah ini Persip Bandung akan bertandang ke Kanban Macan Kemayoran alias Persija Jakarta Pada pekan ke-11 pada hari Sabtu nanti 2 September 2023 Nah selanjutnya kita update nih posisi-posisi perolehan kelas main sementara Liga 1 2023-2024 Setelah pertandingan pekan ke-10 dituntaskan Persip Bandung perlahan namun pasti berhasil merangkak naik ke papan tengah kelas main sementara Tiga poin yang direbut dalam lagam merawan Rans Nusantara kemarin membawa Persip Bandung meroket ke posisi 10 kelas main sementara Liga 1 musim ini Nah Persip Bandung juga berhasil mengungguli calon lawannya pekan depan yaitu Persija Jakarta Sebanyak 1 poin setelah Tiran Thomas Do itu gagal merebut 3 poin dari Dewa United ya di pekan ke-10 Sementara itu Rans Nusantara yang gagal merebut poin di Stadion GBA kemarin juga harus turun peringkat nih ke posisi ke-5 Sang klub Sultan disahip oleh Bali United yang berhasil mengalahkan Barito Putra dan langsung meroket ke posisi ke-3 Nah sementara pemucak kelas main masih dinepati oleh Laskar Sapek Krab yaitu Madura United dengan raihan 2 poin Dan hanya terpaut 1 poin nih dari yang ada di posisi ke-2 yaitu Borneo FC Wow telahan namun pasti ya Persip Bandung bangkit akhirnya bisa keluar dari zona degradasi sekarang ada di papan tengah Semoga pelan-pelan bisa ikut numpang ke kelas main punca Semoga semoga terus bersih Bandung Nah kita beralih ke berita selanjutnya nih ada kabar bahagia Persip Bandung akan menjamu Borussia Dortmund pada laga persahabatan dalam waktu dekat ini Nah kabar bahagia tersebut disampaikan Persip Bandung dalam unggahan Instagram resminya Namun pertandingan persahabatan ini bukan menampilkan squad utama yang sedang bertanding di Liga 1 ataupun di Bundesliga Mainkan lagi ini akan menghadirkan pemain-pemain legenda dari masing-masing tim Nah dalam pengumuman itu juga disematkan video dari berbagai pemain legenda dari kedua tim yang diprediksikan akan turun langsung ya bertanding dalam laga persahabatan nanti Nah dari sisi Persip Bandung nih diantaranya ada Zainal Arief, Yudi Guntara, Erlang Masu Cipto hingga pemain yang baru saja pensiun musim ini ya yaitu Ima Dewi Rawan Sementara dari kubu Borussia Dortmund ada Kevin Groskroy, Paul Lambert hingga Pak Juho Ada pun pertandingan Persip All-Star vs BVB Legends ini akan berlangsung di kota Bandung pada 10 September 2023 mendatang Informasi lebih lanjut mengenai lokasi pertandingan maupun sistem pembelian tiket Sebelumnya Direktur Komersial PT Persip Bandung bermartabat Gabriela Widdermono juga sempat menyampaikan ucapan terima kasih ke Indonesia Dortmund Karena membawa visi dan antusiasmenya untuk melakukan tour ke kawasan Asia Tenggara termasuk memainkan laga persahabatan bersama Persip All-Star Nantinya selama 3 hari di kota Bandung BVB Legends akan terlibat dalam berbagai kegiatan dengan mitra dan penggemar Untuk mendorong pengembangan sepak bola, pertukaran budaya dan juga keterlibatan komunitas Para pemain BVB Legends juga akan memberikan sesi coaching klinik kepada para pemain muda binaan dari Akademi Persip Wah siapa ini yang udah masabar menantikan para legenda kita akan menyaksikan lagi Imada Wirawan Mungkin ada beberapa nama juga yang diharapkan Bobo atau mungkin kayak ATPN liat yang lain juga Bagaimana boleh dong komen-komen di bawah, siapa tahu didengar, siapa tahu dilihat ya selamatkan Persip Bandung Nanti bisa kita tonton lagi semoga mainnya juga di GBLA ya biar lu kerasa euforia serunya dan kita nantikan nanti tiketnya seperti apa Karena ini akan menjadi salah satu pertandingan seru musim ini ya buat Persip Bandung walaupun laga persahabatan bisa kembali lagi melihat legenda-legenda Apalagi ada pelak juga yang juga baru pensiun musim ini, kalau misalnya kalian pengennya ada pemain siapa komen-komen di bawah Nah itu dia tadi Bobo dan juga Tribuners informasi terkini seputar Persip Bandung Kalau misalnya kalian belum puas, pengen baca-baca lagi bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribunjabar.com dan juga tribunjabar.com Jangan lupa juga untuk like, share, komen, subscribe di Youtube channel Tribun Jabar Video Kalau gitu saya Rena Sukmoti, pamit undur diri, terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di Persip Update berikutnya Bye Bye Persip Bandung 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 Terima kasih.